Pemirsa Gubernur Jambil Haris menyampaikan apresiasi kepada PMII Jambi yang sukses mencetak para kadernya dengan segala dinamika yang telah dilalui. Namun pada akhirnya punya prestasi luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Al-Haris saat menghadiri pelantikan pengurus wilayah IK PMII Provinsi Jambi periode 2023-2028. Gubernur Jambil Haris menghadiri sekaligus menyaksikan pelantikan pengurus wilayah Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia IK PMII Provinsi Jambi periode 2023-2028 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Sabtu 27 Januari 2024 Pelantikan dilakukan oleh Wakil Sekjen PB IK PMII M. Paisal Ketua PW IK PMII Provinsi Jambi terpilih dipimpin oleh Wakil Gubernur Jambi Abdul Sani dengan Sekretaris Muklis dan Pendahara Muzakir. Terpilihnya Abdul Sani sebagai Ketua PW IK PMII Jambi yang baru secara khusus mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Al-Haris. Bahkan dirinya sangat mendukung Kipra Abdul Sani sebagai sosok pemimpin yang memiliki semangat. Lebih lanjut, Al-Haris juga memberikan apresiasi untuk PMII yang telah sukses mencetak para kadernya dan memiliki segundang prestasi yang luar biasa sehingga dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Untuk itu, dengan niat dan semangat yang sama, Al-Haris berharap agar kepengurusan baru IK PMII Jambi ini dapat terus kompak dan bersinergi bagi kemajuan pembangunan Provinsi Jambi. Jadi, kita juga mengetahui bahwa kader-kader PMII kan banyak juga di Jambi dan mereka juga banyak sekali mengembal amanah di lembaga-lembaga pendidikan, pemerintah. Dan tentu mereka juga harus kembali merapatkan barisan mereka dalam sebuah wadah bersaksi yang namanya IK PMII tadi agar semuanya saling mendengar statur rahmi menguatkan apalagi kalau ini Jambi cukup besar. Nah, saya kira saya support dia artinya biar ini semua bergerak semuanya dan semuanya adalah untuk Jambi kita cintai. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan